Shalom saudara kasih, oleh iman kita menapaki hari baru dan dengan semangat baru sekaligus penuh harapan selalu. Ijinkan saya dalam renungan pagi ini meneruskan seri ketiga dari Nats Firmantuan 1 Korintus pasal 13 yang berbunyi. Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih dan yang terbesar diantaranya. Adalah kasih. Sudah yang terkasih mengapa? Kasih menjadi yang terbesar dari antara ketiganya. Karena kasih adalah inti sari iman Kristen. Tanpa kasih, maka iman Kristen kita menjadi limbah, menjadi ampas tanpa guna. Bahkan kalau orang mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, namun tanpa kasih, sesungguhnya iman itu tiada gunanya. Saudara-saudara pengharapan tanpa kasih, maka hidup ini akan hampa tanpa makna, tanpa arah. Yesus bahkan mengatakan bahwa hukum terbesar adalah mengasih Tuhan dengan sekenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan yang kedua, yang sama dengan itu adalah mengasih sesama seperti diri sendiri. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Seorang psikolog bernama William Glaser dalam bukunya Reality Theory mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah mengasihi, dikasihi, dan merasa berarti. Mengasihi adalah kebutuhan dasar yang kita selalu ingin alami, tetapi juga ingin kita berikan kepada orang lain. Sekaligus kita selalu ingin supaya kita diorangkan, didengar pendapatnya. Saudara-saudara yang kasih, sesungguhnya kasih itu adalah karakter ilahi. Kasih Tuhan yang kita terima dalam krisis, seharusnya mewarnai hati perilaku kita. Oleh karena kita telah merima kasih itu, maka kita harus bisa menerapkan kasih itu. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan sikap dan perbuatan nyata. Kasih itu murah hati. Demikian pasal 13.1-13.4. Kasih sungguhnya adalah sikap rela berkorban. Sama seperti orang tua kita. Seperti ibu kita yang berjuang demi anak-anaknya. Pada waktu makanan ada dan terbatas, ibu selalu bilang, Aku sudah kenyang, tidak ingin makan. Makanlah anak-anakku. Ibu yang seperti itulah, ibu yang berkorban. Karena kasihnya kepada anak-anak mereka. Kasih adalah sikap yang harus bisa mematikan kebencian. Menghilangkan prasangka buruk terhadap sesama. Mematikan keinginan untuk menyerang dan menyakiti orang lain. Bahkan dalam konteks kita sekarang. Kalau kita punya kasih, maka tidak harus ada ucaran kebencian di media sosial. Kasih bahkan harus adalah berbahagi. Bagi dengan orang yang membutuhkan pertolongan. Kasih harus mematikan egoisme. Mengapa dunia kita ini sudah penuh ketidakadilan? Salah satu suapnya adalah karena dunia kita dipenuhi dengan egoisme. Egoisme yang merajalela. Sama seperti dalam rumah tangga kita sudah yang kasih. Kalau ada kasih, maka ada sukacita, ada kebahagiaan, ada suasana yang indah di antara kita. Karena itu marilah kita mengasih. Ia adalah kebutuhan terbesar dalam hidup keseharian. Itu sebabnya teks kita mengatakan. Kasih adalah yang terbesar. Lebih besar daripada iman dan pengharapan. Pengharapan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Hari ini sekali lagi kami diingatkan. Bahwa esensi, inti sari iman kisah adalah kasih. Kiranya kasih yang kami terima dari Tuhan. Juga bisa kami aplikasikan dalam kehidupan sesehari. Mengasihi sesama. Dengan menunjukkan kepedulian, perhatian, mengregai sesama. Tidak membenci sesama. Tidak menyakiti sesama. Berkatilah kami semua hari ini. Supaya kami bisa hidup dengan penuh kasih Kristus. Tolong gereja dan cemaat Tuhan. Tolong negeri kami. Oh Tuhan, bahkan hari ini orang-orang yang terpapar COVID-19 justru naik menjadi lebih dari seribu orang. Kami berdoa dan mohon kepadamu rahmat anugerah. Berkat supaya corona bisa diatasi. Lambatlah corona bisa serna dari negeri ini. Berkat Tuhan atas negeri kami. Atas kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak terima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Terima kasih.